Halo semuanya, pada lesen kali ini saya akan membawa ke lesen yang berjudul TPS BPNTN tentang himpunan Oke, kita kenalan dulu ya sama himpunan Himpunan itu ada macam-macam Pertama ada himpunan kosong Nah, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota di dalamnya Dan tasinya seperti ini bulat yang dicontreng atau kurung-kurawal yang kosong karena tidak ada anggotanya Kemudian ada himpunan bagian Himpunan bagian itu adalah himpunan yang menjadi bagian dari himpunan lain dinotasikan dengan seperti huruf C tapi agak panjang Kemudian ada himpunan semesta Himpunan semesta itu adalah himpunan di mana anggotanya merupakan semua unsur dalam ruang lingkup yang dibicarakan dan dinotasikan dengan huruf S S itu semesta Oke, sekarang kita masuk ke operasi himpunan Nah, yang pertama ada irisan Irisan itu notasinya Misal A iris B Berarti notasinya seperti ini Notasi iris itu seperti N kecil Nah, A iris B sama dengan X Di mana X adalah semua anggota A Atau X adalah semua anggota B Jadi anggota A yang merupakan anggota B juga Atau Anggota A sama B yang sama Gitu Untuk ilustrasinya bisa kita lihat seperti ini Ini ada himpunan A Kemudian ini ada himpunan B Nah, kalau semua anggota B itu adalah anggota himpunan A juga Maka diagram Vennnya seperti ini B ada di dalam A Misalkan gini A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 Sedangkan B anggotanya 3, 4, 5 Berarti kan semua anggota B adalah anggota A Makanya diagram Vennnya seperti ini B di dalam A Sekarang, kalau misalkan A itu anggotanya 1, 2, 3 Dan B itu anggotanya 3, 4, 5 Ada yang sama nggak anggotanya? Ada kan? 3 Nah, 3 itu di daerah ini Ini namanya daerah irisan Nah, daerah irisan ini adalah daerah yang merupakan anggota itu Anggota A dan anggota B juga Ini adalah daerah untuk yang anggota A saja Yang ini untuk anggota B saja Seperti itu Next, ke gabungan Nah, kalau tadi kan kita belajar irisan Sekarang gabungan Atasinya terbalik dari gabungan Jadi seperti huruf U U yang anggotanya adalah X Di mana X adalah anggota A Atau semua anggota B Jadi, kalau misalkan saya punya himpunan A Dan punya himpunan B Itu ya Kalau digabung Berarti Semua anggota A dan anggota B itu Disatukan, digabung Contoh Ini misal A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 Dan ini yang B, 3, 4, 5 Berarti kan Semua anggota B adalah anggota A Makanya seperti ini kan Diagram Vannya Nah, berarti A gabung B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 Gitu Nah, kemudian Kalau misalkan A itu anggotanya 1, 2, 3 Dan B, 3, 4, 5 Berarti A gabung B 1, 2, 3, 4, 5 Nah, 3 nya disini Karena 3 itu anggota A dan anggota B Juga Disini 1, 2 Disini 4, 5 Nah, karena gabungan Berarti Anggotanya ini Jadi A gabung B Itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 Seperti itu Oke, kita lihat contoh soalnya ya Dari hasil survei yang dilakukan di sebuah perumahan yang dihuni 60 keluarga Berarti Totalnya 60 Nah, diperoleh Data sebagai berikut 25 orang berlangganan kompas 28 orang berlangganan kedaulatan rakyat 23 orang berlangganan jawa pos 6 orang berlangganan kompas dan jawa pos Nah, berarti ini adalah 6 itu adalah irisan kompas dan jawa pos Karena dua-duanya berlangganan kompas dan jawa pos 8 orang berlangganan kedaulatan rakyat dan jawa pos Nah, ini juga sama Ini adalah Daerah irisan kedaulatan rakyat dan jawa pos 5 orang berlangganan ketiganya Nah, berarti ini irisan dari ketiganya Dari data tersebut Banyaknya keluarga yang hanya berlangganan 1 koran saja Ada sebanyak Nah, apakah bisa kita langsung jumlahkan? 28 tambah 23 tambah 25 Gak bisa Maksudnya disini Satu koran saja itu Yang benar-benar satu Bisa kompas saja ke daulatan rakyat saja Atau jawa pos saja Gitu Nah, kalau ini 25 orang berlangganan kompas Bisa jadi Dia juga berlangganan koran yang lain Seperti itu Nah, kita lihat ya Untuk lebih mudahnya Menyelesaikan soal himpunan itu Menggunakan diagram FEN Yang tadi itu Nah, soal itu kan Ada tiga jenis koran Maka kita bikin dia ke dalam tiga himpunan Himpunan Yaitu Himpunan K Yaitu keluarga yang berlangganan kompas Himpunan KR Keluarga yang berlangganan kedaulatan rakyat Himpunan JP Keluarga yang berlangganan jawa pos Nah, kita lihat Ini adalah himpunan Kompas Himpunan kedaulatan rakyat Himpunan jawa pos Ya Nah Ini adalah daerah Ketiganya Yang ketiga-tiganya Berlangganan Berlangganan koran Kompas Kedaulatan rakyat Dan jawa pos Ini adalah daerah Irisannya Irisan dari ketiga himpunan Kalau ini Ini adalah daerah Irisan Kompas Dan kedaulatan rakyat Jadi di daerah ini adalah Daerah orang yang Berlangganan kompas Dan kedaulatan rakyat Nah Daerah ini Adalah Daerah irisan Kompas Dan jawa pos Jadi pada daerah ini Adalah orang yang Berlangganan kompas Dan jawa pos Daerah ini adalah Irisan antara Kedaulatan rakyat Dan jawa pos Jadi pada daerah ini Merupakan Daerah orang yang Yang berlangganan Kedaulatan rakyat dan jawab pos Oke, kita lihat Di soal, yang berlangganan ketiganya Itu ada 5 orang Di sini kan, berarti Kemudian Orang yang berlangganan Kompas dan jawab pos Itu ada 6 orang Kompas dan jawab pos kan Ini kan, daerah irisannya Karena itu udah keambil 5 Sama yang irisan ketiganya itu Berarti sisanya berapa lagi? 6 dikurang 5, 1 Maka 1 di sini Kemudian 8 orang berlangganan Kedaulatan rakyat dan jawab pos Nah, kedaulatan rakyat dan jawab pos kan Di sini kan, daerah irisannya 8 orang Karena udah keambil 5 Berarti sisanya tinggal 8 dikurang 5, 3 Berarti 3 di sini Gitu Nah, kemudian 25 orang berlangganan Kompas 25 Tapi kan Ini belum diketahui ya Yang berlangganan kompas dan Kedaulatan rakyat berapa Jadi di sini masih Kita tulis saja X Jadi 25 dikurang 1 Dikurang 5 Dikurang X Jadinya 25 dikurang 1 20 Dikurang 5 9 25 dikurang 1 24 Dikurang 5 19 Dikurang X Jadi 19 Minus X Nah, ini adalah daerah Orang yang berlangganan Kompas saja Hanya kompas saja Kita lihat 28 orang berlangganan Kedaulatan rakyat Nah, ini juga sama 20 dikurang 5 28 dikurang 5 23 dikurang 3 20 Dikurang X 20 Minus X Jadi ini adalah daerah Orang yang berlangganan Kedaulatan rakyat saja Orang yang berlangganan Jawapos ada 23 orang Maka 23 dikurang 1 22 dikurang 5 Jadi 17 Dikurang 3 Jadi 14 Nah, jadi orang yang Hanya berlangganan Jawapos itu 14 orang Berarti kan Kalau mau Kita tahu Orang yang berlangganan Kompas berapa Kedaulatan rakyat berapa Itu kita harus Tebuk dulu X-nya kan Oke Nah, jumlah semuanya itu kan 60 ya 60 keluarga Berarti 60 itu sama dengan 19 ditambah X Ditambah X Ditambah 5 Ditambah 1 Ditambah 20 Min X Ditambah 3 Dan ditambah 4 Plus Jadi totalnya 62 minus X Nah Berarti X-nya adalah 2 Ya kan 60 sama dengan 62 dikurang 2 Oke Karena kita sudah tahu X ini 2 Maka Tinggal kita tambahkan Orang yang berlangganan Satu jenis peran saja Yaitu Kompas saja 19 min X Ditambah Orang yang berlangganan Jawapos saja 14 Ditambah orang yang berlangganan Kedaulatan rakyat saja 20 min X Nah Kalau ini dijumlahkan Hasilnya Maka 53 minus 2 X X-nya kan 2 Nah Tinggal kita ganti disini 2 dikali 2 4 Jadi 53 dikurang 4 Sama dengan 49 Jadi Banyaknya keluarga yang Hanya berlangganan Satu koran saja Entah itu Kompas saja Kedaulatan rakyat saja Atau jawapos saja Adalah 49 Orang Jadi jawabannya D Oke Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih